Intro Halo teman-teman Hari ini saya rencana mau ngetes drive mobil 23 window Samba Stil giri, ini stil giri Kita mau test drive di jalan tol Biasanya sih kalau mobil sudah selesai dipasang mesin Interior, kaki-kaki, semuanya sudah selesai Rencana biasanya kita selalu adakan test drive Test drive itu selalu kita lewat jalan highway, jalan tol Kemudian jalan-jalan yang rusak juga kita lewati Untuk mengetahui seberapa kekuatan daripada sasis Kemudian kaki-kaki, kemudian juga mesin Nah kali ini kita mau test drive di jalan raya tol ya Jadi Semarang ke arah ke Semarang Barat kurang lebih sekitar 25 kilo lah kurang lebih ya Kemudian nanti kita test drive dulu ya Oke, sekarang kita berangkat untuk test drive mobil ini Yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah ini kita sekarang sudah mulai lewati jalan yang berbukit Naik turun-naik turun di kawasan perbukitan Kalau kita melihat di depan itu suasana di kayak semacam ini ya Setelah tinggi di sini Nah sekarang ini mulai turun Kita mau coba rem Apakah berfungsi dengan baik Dengan sedul... eh ada yang enggak ada Kita coba rem di sini Kita coba rem di sini Perbukitan cukup... Kita coba... Mobil ini pakai booster Sehingga dengan cukup sentuhan yang sangat pelan Mobilnya agak berhenti Kalau originalnya dia enggak ada boosternya Makanya ini adalah tambahan modifikasi Untuk memudahkan orang... Untuk memudahkan orang... Merem Karena kita mau masuk tol Kita lihat bensinnya sih udah mau habis ini Karena memang belum diisi Kita isi bensin dulu di pom bensin di depan sana ya Oke yuk kita isi bensin dulu Biar gak kehabisan bensin Kalau kita dimasuk tol Oke teman-tikah Kuncinya pakai jet ski namanya Kunci duduk deng sin Oke Oke Si bensin sudah pakai kunci ini Church K namanya Spesial buat tanki Untuknya unik Penunjuk bensin 150 Setengah lebih Naiknya Oke Siap jalan Jangan lupa Oke Oke keluar dari pom bensin Langsung di depan itu Kita ada tanjakan Yang cukup panjang Nanti kita coba tes Seberapa powernya Oke kita udah mulai tanjak Masuk gigi 2 Karena tanjakannya Tanjum banget Kita pindah ke gigi 2 Tanjakan dan berkelok sekarang Tetap di posisi gigi 2 Kita tadi pindah satu Karena posisi di depan Ada mobil ngeran Sehingga untuk menaikkan torsi Kita pindah di satu Oke sekarang jalan yang datang Terima kasih telah menonton